Halo teman-teman, apa kabar hari semua? Tentunya sehat ya. Hari ini kita barengi berdoa di pagi hari. Kita mendapatkan badan segar buget, mendapatkan rejeki yang melimpah, dan saya selalu berdoa ke teman-teman semua mendapatkan kesuksesan selalu. Dan hari ini saya mau bikin bingko babat. Bingko babat yang enak, panggang, makan open, dan teklon. Teman-teman mau tonton resep hari ini? Tonton selesai ya. Di sini resep-resepnya. Ini bahannya cuma ini aja ya, tidak pakai banyak. Ini kelapa, dari setengah biji kelapa bisa dapat 200 gram, bisa dapat 150 gram, tergantung. Ini saya pakai 200 gram. ketan 150 gram, gula 100 gram, dan garam setengah sendok teh. Panili, kita pakai setengah sendok teh. Air, secukupnya aja. Ini kelapa saya masukkan. Kelapa dikupas, baru dikerik ya. Masukkan tepung sagu, eh tepung sagu, salah, sorry ya, tepung ketan. Tepung ketan saya masukkan. 150 gram. Garam dan gula, saya masukkan. Panili bubuk boleh. Ini saya adanya panili cair. Saya pakai 1 sendok teh. Nih, ada air di sini 300 ml. Saya tuang dulu. Cukupnya aja kita pakai dulu ya. Kalau teman-teman mau pakai telur, boleh ya. Tinggal tambahkan telur 1 biji ya. Di sini saya tidak pakai telur. Kita lihat, kelapa, kalau kelapanya memang agak lembut. Ya, itu banyak. Sudah banyak santengnya, airnya sudah banyak ya. Jadi air tidak usah kita pakai begitu banyak. Secukupnya aja. Sampai menjadi adonan begini. Di sini saya pakai air cuma pakai 80 ml saja. Tidak sampai 100 ml. Ya, karena kelapanya sudah banyak santeng. Ini, tinggal adukasi rata. Sudah rata, saya masukkan ke plastik ya. Jadi kalau kita bikin memakai begini, sendok begini kan gak tahu ukurannya ya. Gak tahu ukuran. Jadi kita harus memakai contong aja. Lebih bagus. Ini saya memakai teplor. Pakai api, sedang, jangan terlalu besar. Ini sudah saya alasi apa juga ya, besi ya. Jadi biar bisa matang tengahnya. Kita bikin, gak usah terlalu besar-besar. Sekali makan aja. Masuk mulut sekali makan. Oke. Oke, kita patahin. Nah, kita memakai teplor. Ya, kita mau, kita mau lihat ya. Kita mau lihat, kita mau balik. Jangan sampai hangus. Nah, ini begini cantik ya. Kalau ini belum. Nah, ini cantik. Sekali makan, sekali hop, selesai ya. Sekali hop aja ya. Jadi gak usah gigit sedikit-sedikit gitu ya. Ini jadi bikin winko babat mini. Ini mini-mini. Ini baru saya masukin. Jadi belum bisa dibalik. Jadi kan terlalu dikit. Saya masukinnya. Ini panggang sampai selesai. Kita panggang ini ya. Ditepor segini ya. Nah, ada yang hangus. Itu kita mau, mau, cepat mau dilihat ya. Kalau gak cepat dilihat, ini hangus semua. Tapi itu gak, gak pernah bilang hangus banget ya. Cantik juga. Kalau kita beli itu juga sama ya. Oleh-oleh dari Semarang, Winko Babat. Sama dalamnya isinya juga kan. Mereka bungkusin ya. Mereka bungkusin. Sebiji-sebiji kita siapin kertas. Ini kita siapin kertas. Kita langsung bungkus. Kan? Kalau dibungkus gini kan gak kelihatan ya. Ini semua sudah selesai ya. Ini kelihatan bagus banget. Kalau kita bungkusin begini. Kasih kertas. Warna putih juga boleh ya. Kita bungkusin segini. Ini sekali makan. Ya. Saya mau coba. Enak banget ya. Mantap. Cream di depan. Di tengahnya. Gembek ya. Gembek. Enak banget. Pas manisnya semua pas. Sudah ompong. Jadi kalau ngacetan itu susah ya. Kalau udah ompong sampai ada nenek ya. Ini enak banget. Boleh dicoba untuk jualan untuk dagang. Nah bungkusin di kotak. Taruh kotak kecil-kecil. Boleh jual ya. Nah teman-teman yang suka. Kalau like dong. Tonton sampai selesai ya. Dan tunggu menu selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.